Dari asosiasi sendiri, situasi industri properti pasca pemilu, seperti apa? Apa kondisinya masih baik atau sebenarnya ada penurunan? Ya, dari situasi sekarang, setelah pasca pemilu, untuk properti sudah mulai mengelihat. Kelihatan kalau kemarin sebelum pemilu, teman-teman wait and see. Karena kepingin tahu situasi apakah pemilu ini berjalan dengan baik atau tidak ada, katakanlah berwarna. Nah, sekarang sudah mulai teman-teman semangat untuk membangun kembali dan sudah ada tanda-tanda permintaan sudah mulai membaik. Berarti bisa dibilang memang sektor properti saat ini mulai menunjukkan kinerja baik, Pak Junaidi. Mungkin pertanyaan yang sama kepada Pak Anton selaku pengamat. Apakah memang situasi saat ini sektor properti sedang baik-baik saja kah atau sebenarnya ada kinerja buruk pasca pemilu lebih spesifiknya? Ya, kurang lebih saya sependapat sama Pak Junaidi ya. Bahwa memang sebelum pemilu itu banyak pihak-pihak yang tentunya mengantisipasi akan seperti apa nantinya. Sehingga ada kecenderungan menghold gitu ya. Mereka punya rencana, expansion plan. Nah, tapi setelah sudah ketahuan hasil pemilu, ya mereka sudah mulai berani untuk merealisasikanlah rencananya. Baik itu mungkin dalam menyiapkan proyek-proyek baru sebagai antisipasi buat rencana mereka ke depan. Jadi, pada intinya memang sudah mulai ada perbaikan. Akan tetapi kalau kita lihat secara general, pasar properti kita memang dalam dua tahun terakhir ini, pasca pandemi ini memang belum fully recovered ya, Mbak Dina. Jadi, masih dalam tahap recovery lah secara umum seperti itu. Oke, baik. Lalu kita langsung saja membahas topik utamanya begitu. Di mana pemerintah saat ini yang juga akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru begitu di tahun 2025, berencana untuk menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Semua sektor akan terdampak begitu ya. Salah satunya juga adalah properti. Apakah kenaikan PPN ini juga akan berpengaruh besar begitu terhadap properti terutama pada saat nanti diterapkannya di tahun 2025? Dan juga mungkin dari investor terlebih dahulu. Apakah ini juga membuat sektor properti ini jadi tertahan begitu investasinya? Mungkin untuk Pak Anto dulu bisa menjawab. Ya, kalau menurut saya tentu akan ada pengaruh ya. Karena dengan bertambahnya PPN walaupun hanya 1% menjadi 12%, tetap yang harus dibayarkan oleh pembeli jadi bertambah. Dan itu kan sesuai dengan jumlah properti yang dibeli ya. Kalau misalnya 500 juta berarti dia mesti menambah 5 juta. Nah, kenapa cukup berpengaruh? Karena ini kan harus sekali bayar kan kalau PPN ini. Beda sama misalnya kenaikan harga rumah. Kenaikan harga rumah kalau orang yang membeli melalui cicilan 15 tahun tentu kan dia di-spread jadi 15 tahun. Sehingga mungkin pertambahannya nggak terlalu banyak. Tapi kan PPN ini kan di sekali bayar. Jadi cukup, menurut saya cukup berpengaruh gitu ya. Walaupun memang kalau kita lihat secara umum, kalau kita juga belajar dari pengalaman di tahun 2002, ketika PPN naik dari 10% menjadi 11%, mungkin pasar properti tidak terlalu signifikan ya dampaknya. Tapi kalau sekarang ini, kalau saya lihat bisa menjadi signifikan. Karena saat ini kondisinya seperti kita tahu, inflasi belakangan meningkat. Lalu kondisi ekonomi juga masih belum benar-benar meningkat seperti sebelum masa pandemik. Sehingga kalau menurut saya dengan kondisi setting yang seperti sekarang ini, mungkin akan menjadi lebih berat buat daya beli masyarakat. Sehingga kalau kesimpulannya, kalau ditanya bagaimana pengaruhnya, bisa jadi tahun depan itu akan memberikan dampak yang cukup memberatkan buat penjualan properti, demikian juga buat pembangunan proyek-proyek baru oleh developer. Apalagi, kembali lagi, apalagi kalau misalnya daya beli masyarakat secara umum. Karena kan ini PPN 12% ini berlaku untuk semua, semua barang konsumsi. Sehingga bisa berpotensi, kita lihat nanti bagaimana pertumbuhan ekonomi kita dengan kenaikan PPN 12% ini, apakah daya beli masyarakat secara umum akan lebih baik atau akan lebih buruk. Kalau misalnya lebih buruk, tentu ini akan menjadi sesuatu yang dampaknya lebih signifikan dibanding sebelum-sebelumnya. Pertanyaan yang sama buat Pak Junaidi, kalau dari perspektif pengembang atau pengusaha, apakah memang ini kan kalau bisa kita bilang pemerintah sudah sangat firm untuk menaikan PPN menjadi 12%, bahkan sudah dibahas begitu secara kuat informasinya. Apakah ini membuat akhirnya pengusaha menahan investasi-investasinya? Dalam artian tadi kalau Pak Anton sebutkan, developer mungkin menahan investasinya karena kebijakan PPN ini? Bicara properti adalah bicara masyarakat bangsa. Karena bicara properti adalah kebutuhan pokok masyarakat kita. Bagaimana keterlibatan seluruh terkoder dalam rangka menciptakan iklim kondusif di dalam industri properti. Nah industri properti ini tentunya banyak para pihak yang terlibat, diantaranya Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan, Kementerian Dalam Negeri terkait perizinan, perbankan, pembiayaan, dan satu lagi terkait Kementerian Keuangan yang notabene bicara tentang pajak. Nah dengan pajak yang nantinya 12% itu menurut saya sangat tinggi, karena ada beberapa faktor yang menjadi beban sangat berat untuk para developer selain PPN, PPH, dan BBATB. Itu kalau saya perhitungkan kurang lebih 17%, 19,5%. Nah ini menurut saya sangat berat untuk para pengusaha. Nah kita khawatirkan kalau ini dipaksakan tanpa stimulus berikutnya di tahun mendatang, itu akan membuat industri properti semakin lemah. Dan ketertarikan para pengembang mungkin juga akan menurun. Bagaimana memproduksi jika bebannya terlalu besar. Nah industri ini kan harusnya dipertahankan bagaimana tetap produksi, tetap produktif dalam rangka apa? Industri properti banyak sekali industri turunannya. Nah ini tentunya harus kita jaga, jangan sampai memberatkan para pengembang. Kalau itu 12%, ya PPH aja 22,5%, BBATB 5%. Ini kan sangat-sangat memberatkan. Nah kalau menurut saya ini perlu ada evaluasi. Nah evaluasi bagaimana kita kaitan dengan pajak ini tetap ada stimulan sebelum ada aturan yang lebih meringankan lagi terkait ketentuan persentase pajak. Oke baik, untuk mempertegas berarti kalau dari Pak Junaidi mewakili asosiasi begitu, mewakili APRC menyatakan bahwa tidak setuju terhadap kenaikan PPN ini. Atau ditundakah? Atau lebih baik ditiadakan karena itu tadi memberatkan banyak turunan industri-nya? Ya kalau memang ini agak menyusahkan dalam artian merevisi aturan atau undang-undangnya ada, lebih baik stimulan ini harus jalan terus. Di tahun 2024, 2025 nanti ya harusnya tetap masih pemberlakuan diskon-diskon pajak itu. Nah ini harapan kita. PPN DTP. Iya PPN DTP.